Terima kasih. Bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Kalau kita mau menulis sebuah manuskrip, meskipun kita berbicara dan membaca bahasa Inggris dengan lancar, menulis dengan baik dalam bahasa Inggris bisa jadi menjadi sulit. Mungkin kita pernah berupaya keras untuk sampai pada kalimat yang tepat untuk menyampaikan gagasan kita. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mungkin kita bisa melihat kira-kira aspek mana dalam manuskrip yang menurut kita menata dari hal yang berikut ini. Mungkin yang sulit adalah menyusun tujuan studi, atau membandingkan dan melawankan ide dan hasil, melakukan transisi dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain, atau menjelaskan sebab-akibat, atau juga mengurekan kecenderungan, atau yang sulit itu menarik kesimpulan. Nah, jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam semua hal ini, karena dalam sebuah paper ilmiah, cara menuliskannya adalah, ya dengan kira-kira isinya adalah seperti ini. Nah, tak peduli apakah kita mengalami kesulitan ketika menulis dalam bahasa Inggris, peningkatkan kemampuan itu memang memerlukan latihan. Jadi kita perlu latihan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menulis manuskrip. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan mungkin pijakan awal untuk meningkatkan diri dengan saran, yaitu dengan cara membangun kosa kata, atau vokal plurik akademik bahasa Inggris, dan mengatasi kesalahan yang paling umum yang dilakukan dalam penulis yang biasanya bukan berbahasa Inggris. Jadi dalam, walaupun penelitian kita membuat terobosan sangat hebat, ia tidak akan dibagikan kepada orang lain, tidak akan dibaca, dan tidak akan dipahami jika tidak ditulis dengan baik. Jadi meningkatkan kemampuan untuk memaparkan informasi ilmiah dalam bahasa Inggris akan meningkatkan peluang karya kita untuk dipublikasikan. Nah ini yang, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membangun bank rasa yang bermanfaat untuk membantu membuat struktur dan menyelesaikan naskah. Kemudian mengatasi masalah penulisan umum yang mungkin bisa mencegah karya kita untuk di-review atau di-publikasikan. Ketika kita bekerja untuk memperbaiki penulisan naskah, kita beruntung bahwa kita tidak sendirian. Cara yang sudah terbukti, mungkin untuk memperkuat penulisan akademik, penulisan akademik ilmiah berbahasa Inggris adalah dengan membuat bank rasa. Atau kumpulan kata-kata, kalimat, dan perasa bahasa Inggris yang efektif yang digunakan dalam naskah ilmiah. Jadi perasa tersebut menyedihkan struktur dan aliran yang digunakan secara umum di mana kita memasukkan rincian dan temuan kita sendiri. Ini contoh perasa umum yang bisa digumpulkan dalam sebuah bank perasa. Both titik-titik-titik and titik-titik share a number of key features. Kemudian mungkin ini titik-titik-titik ini yang adalah dari penemuan kita sendiri, dari kalimat kita sendiri. Kemudian the effects of titik-titik on human heart A similar to those of atau there are a number of similarities between me and me. Jadi di dalam kalimat ini ada struktur. Jadi yang huruf tebal ini struktur. There are a number of similarities between. Kemudian ini content. Content yang maksud yang mau kita tulis. The principles that underlie small angle X scattering and those of traditional X redefraction of crystallized proteins. Jadi ada struktur dan ada content. Kita bisa membuat bank perasa sendiri atau kita juga bisa mengakses bank perasa yang sudah ada. Dr. John Murley dari University of Manchester mengembangkan bank perasa akademik. Ini dalam lamannya Akademik Chris B. Di mana kita dapat mencari perasa yang isinya netral yang dapat diadaptasi untuk pemakaian tulisan kita sendiri. Sebagian besar perasa disusun menurut seksi utama naskah penelitian. Akan tetapi, kita juga dapat menggunakan perasa dalam bagian lain penelitian kita. Beberapa sumber di internet yang telah mengembangkan bank perasa bisa dilihat di sini. Misalnya selain Akademik Chris B. Ada Corpus of Contemporary American English atau COCA. Kemudian kalau yang ini, kalau Akademik Chris B. ini dirancang untuk akademisi dan ilmuwan yang tidak benar-benar lancar dalam penulisan untuk bahasa Inggris. Kalau COCA ini berisi lebih dari 1 juta kalimat dari 8 gentry, termasuk teks akademik. Jadi kita bisa memasukkan seluruh teks dan menggunakan data dari COCA untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemakaian bahasa Inggris dalam karya alimia. Kemudian ini ada British National Corpus atau BNC. Ini koleksi dari 100 juta kata bahasa Inggris British yang ditulis dan bicarakan. Kemudian yang terakhir ada English Corpora. Mungkin ada lagi yang lain. Di mana English Corpora ini menyediakan contoh bagaimana orang yang lancar berbahasa Inggris berbicara dan menulis kemudian mencari seberapa sering kalimat dan bahasa digunakan. Ini mengizinkan kita memasukkan dan menganalisa teks kita sendiri dan lebih banyak lagi. Contoh perasa dalam bank, perasa yang dibuat oleh Dr. Morley adalah seperti pada slide ini. Ini yang dibuat oleh Dr. Morley. Misalnya, very few studies have explored, focus on, control for, examine how, compare trends in, attempted to define, examine the role of measure C in humans, evaluated the effects of X on, assess the implications of, examine the consequences of, actually, jadi ini urutannya, few public studies have examined the consequences of, actually, examine the impact of, provide quantities, evidence of, systematically, evaluated the use of, attempted to quantify the impact of, adequately tested the effectiveness of, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa gunakan kalimat ini. Ini yang merupakan strukturnya. Jadi membuat struktur kalimat. Isinya adalah dari kita sendiri. Nah, selain menggunakan bank perasa yang sudah ada, kita juga bisa membuat koleksi perasa sendiri, yang khusus untuk bidang studi kita. Ini akan membantu untuk menulis dengan cepat, efektif, dan akurat. Nah, mungkin Stradiamadius, yang diperkenalkan oleh Scooter pada tahun 2014, ini bisa membantu penulis yang multibahasa, yang tidak berbahasa Inggris, belajar menulis bahasa Inggris, melalui contoh dengan menganalisa secara kritis dan menarik dari teks ilmiah orang lain. Jadi, strategi Amadeus menyarankan kita untuk, yang pertama, menganalisa tulisan yang baik, kemudian mencatat struktur, dan meniru tanpa melakukan plagiarisme. Membangun strategi Amadeus sebagai basis, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompilasi pernyataan dan perasa. Nomor dua, kelompokkan pernyataan dan perasa oleh peran. Kemudian yang ketiga, buat garis besar manuskrip. Keempat, buat draft manuskrip. Ini outline dari manuskrip yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian buat draft manuskrip dan evaluasi dan perkaya manuskrip. Langkah satu adalah mengkompilasi pernyataan dan perasa. Jadi, memilih buku dan artikel yang ditulis dengan baik oleh orang yang asli berbahasa Inggris. Jadi, kita pilih buku dan artikel yang baik, yang ditulis oleh orang-orang berbahasa Inggris. Kemudian, mereview karya dalam bidang kita maupun di sirip ini terkait. Nah, kita identifikasi pernyataan yang membawa pesan penting karya kita sendiri. Kemudian, tentukan bagian dari perasa yang mana yang bisa digunakan kembali dalam karya kita sendiri. Misalnya, ini contoh. Surprisingly, there are few examples of glyc chemistry based enrichment of tech metabolites to interrogate metabolism. Whereas, glyc chemistry has been employed extensively to enrich proteins and peptides. Jadi, ini strukturnya yang berhubung untuk kali ini. Struktur. Surprisingly, there are few examples whereas has been employed extensively to... Nah, ini adalah kalimat kita sendiri. Of glyc chemistry based enrichment of tech metabolites to interrogate metabolism atau glyc chemistry dan yang terakhir enrich proteins and peptides. Nah, langkah kedua, mengelompokkan pernyataan dan perasa oleh perang. Jadi, yang perlu kita tanya adalah fungsi tata bahasa dan retorika yang dilayani, kemudian bagaimana mereka paling pas dalam seksi khusus naskah akademik. Contohnya, yang pertama ini. Contohnya, yang pertama ini. The existing methods of magleb, whoever, lack a significant analytical compatibility, high throughput separation, analysis, and odd density measurements of materials. And, this limitation has slowed the development of this technique. Jadi, yang huruf tebal ini adalah strukturnya. The existing methods, whoever, lack. Jadi, ini bagaimana melawankan temuan dan melawankan, bagaimana kita mengkritisi yang sudah ada, dan seterusnya. Atau yang kedua, the overarching goal of this new review is to provide a comprehensive count of the numerous advances in the field. Jadi, yang huruf tebal ini sama, juga strukturnya kita bisa ambil, dan yang huruf biasanya adalah kalimat kita sendiri. Jadi, food good for describing the context for the study in the introduction. Jadi, kalau ini, ini context dalam introduction, kalau ini yang menekankan batasan metode yang sekarang, metode yang sudah ada, dalam bisa diintroduction, bisa dalam discussion. Nah, kemudian langkah ketiga adalah membuat garis besar naskah, atau garis besar manuskrip. Jadi, buat kerangka kerja naskah, pikirkan apa yang disampaikan, dan apa urutan yang akan disampaikan di dalamnya. Ini sudah ada dalam video sebelumnya, bisa lihat. Nah, yang keempat, membuat draft manuskrip. Jadi, tulis isi naskah, tarik perasa dari perang perasa untuk membantu membuat struktur. Jadi, strukturnya. Membuat struktur dari seksion itu, kemudian paragraf dan kelima. Kemudian, tambahkan rincan khusus sendiri, dan cari perasanya yang sesuai, yang cocok. Kemudian, yang kelima, mengevaluasi dan memperkaya naskah. Jadi, nilai pemakaian penciptaan dan perasa yang dimasukkan ke dalam pang perasa, kemudian ubah-ubah, dan memperkaya pilihan perasa dengan alternatif yang lebih baik. Jadi, mungkin kita khawatir bahwa menggunakan perasa yang ada merupakan plagiarisme. Untungnya, kalimat dan perasa dalam sebagian besar pang perasa, akademik, adalah jenerik. Jadi, mereka ditulis sedepi dengan rupa, sehingga jika menambahkan informasi ilmiah milik kita sendiri, plagiarisme tidak lagi menjadi isu. Akan tetapi, jika mengembangkan, jika mengembangkan pang perasa sendiri, mungkin kita perlu lebih hati-hati. Untuk menghindari plagiarisme, perhatikan, mungkin kita perlu memperhatikan hal berikut ini. Bedakan antara unsur struktur dan unsur kursus isi. Kemudian, jangan menggunakan kembali bagian yang menjadi sudut pandang kondis lain. Jadi, kita hanya mengambil strukturnya saja. Kemudian, tambahkan kalimat khusus isi sendiri ke perasa. Jadi, ada isi yang memang ide kita harus ditambahkan. Pilih perasa yang berisi tidak lebih dari lima kata. Jadi, perasanya jangan panjang-panjang, tapi paling terbatasi lima kata. Atau begitu juga ketika mengembangkan pang perasa sendiri. Jangan terlalu panjang. Semakin panjang perasa yang dipenjam, semakin besar kemungkinan kita masuk ke wilayah tidak etis plagiarisme. Dan semakin mudah ditandai sebagai kalimat milik orang lain. Tetapi, dengan memilih perasa yang lebih pendek, dan menambahkan isi sendiri untuk melengkapi pokok pikiran, ini akan menjamin kita mengambil pendekatan etis dalam menulis. Berhatikan contoh di bawah ini. Ini kalimat aslinya. Jadi, The findings indicate that regular exercise could improve cognitive function in people at risk for Alzheimer's disease. Jadi, ini bedakan antara struktur dan isi. Jadi, ini adalah strukturnya. The findings indicate that could improve. Ini struktur. Isinya regular exercise. Kemudian, cognitive function in people at risk for Alzheimer's disease. Nah, kemudian plagiarisme yang mungkin, kalau kita melihat kalimat ini, mungkin kita melakukan plagiarisme jika kita menggunakan kalimat ini. The findings indicate that a healthy diet could improve cognitive function in people at risk for Alzheimer's disease. Jadi, ini jangan gunakan teks penuh. Jadi, ini jangan gunakan teks penuh. Ini persis atau mendekati dengan kalimat aslinya. Maka, kalau yang seperti ini, ini masuk dalam wilayah plagiarisme. Kalau yang bawah ini bukan plagiarisme. The findings indicate that a comprehensive recovery program could improve prospective outcomes in patients with acute appendicitis. Jadi, ini pilih perasa pendek. Jadi, perasa pendeknya, the findings indicate that hanya sampai sini. Yang berikutnya adalah kalimat kita sendiri. Kemudian, tambahkan isi. Jadi, ini ya. Jadi, kalau yang ini merupakan plagiarisme, karena mirip. Atau mendekati dengan kalimat aslinya. Kalau ini bukan plagiarisme. Karena hanya perasa pendek yang kita ambil. Pemakaian penafasi ada berterima. Misalnya ini. Apakah penulis merevisi dengan cukup untuk menghindari plagiarisme? Kalimat asli misalnya. The ability of high throughput density measurements using MacLev will, as in other areas of analytical chemistry and biochemistry, generate new applications. Kalimat baru. The ability of conductive materials to produce at such low cost will, as in other areas of analytical chemistry and biochemistry, generate new applications. Jadi, meskipun topiknya berbeda, kesempatan keseluruhan adalah sama. Dan perasa 12 kata disalin kata dengan persis. Nah, pemakaian berlanguasa ini berkembang di luar struktur. Dan ini dapat dianggap plagiarisme. Apakah penulis merevisi dengan cukup untuk menghindari plagiarisme? Kalimat aslinya. Future improvements of analytical instrumentation may reveal even greater compound diversity. Kalimat baru. Future improvements of battery technology may reveal new environmental friendly manufacturing processes. Atau manual manufacturing production. Nah, contoh ini menemonstrasikan pemakaian yang benar bahan perasa. Jadi, unsur yang dipakai kembali adalah strukturnya. Bukan isinya. Yang dipakai strukturnya. Dan ini menyediakan kerangka bagi kesimpulan unik penulis baru. Jadi, ini kan hanya strukturnya. Future improvement of battery technology. Future improvement of. Jadi, ini berbeda. Yang kita ambil hanya future improvement of. Jadi, yang ini strukturnya. Sedangkan isinya adalah milik kita sendiri. Sayangkan, kita sedang menggunakan aplikasi penyelenggara tentang statin sebagai obat pencegahan. Poin kuncinya adalah statin lower cholesterol. Kemudian, side effects, full of weight benefits. Only recommended for high risk patients. Mungkin perasa yang berguna untuk membuat kesimpulan dari tiga kata kunci ini. Atau tiga kunci ini. Adalah yang pertama, The investigation of. Atau have, has, sound, that, and also, that, while evidence suggested, In summary, this findings report a recommendation that, for the long-term care of, the question raised by the study words, this contributes our understanding of, which leads to the conclusion that. Nah, sekarang coba kita buat conclusion berdasarkan pada frase. Contoh misalnya, Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita tarik. While evidence suggests that statins lower cholesterol, the risk might overweight the benefits. This findings support a recommendation that statin only be used for high risk patients. Mungkin kesimpulan yang kedua yang bisa kita pakai. Studies have, sound, that statins lower cholesterol, and also, that the risks associated with statins may outweigh their benefits. Statins are, therefore, most appropriate for the long-term care of high risk patients. Jadi kita bisa mengambil perasa-perasa dari pangperasa tadi untuk membuat sebuah kalimat yang menjadi kesimpulan. Nah, kesalahan umum dalam manuskrip ini, ya. Mungkin ketika sudah membuat draft, modisi nafas, merevisi nafas, mungkin karena kita bukan orang yang berbahasa Inggris, mungkin kita harus mewaspadai beberapa kesalahan yang sering terjadi. Preposition, jadi pemakaian preposition, article use, pemakaian artikel, capitalization, huruf besar, konsistensi, redundansi, poor verb choice, jadi pemilihan kata kerja yang jelek atau yang tidak pas, ini terlalu berlebihan, incomplete comparison, jadi membandingkan tapi tidak lengkap. Pemakaian preposisi, jadi membuat berang pas, pangperasa sendiri akan membantu kita mengidentifikasi preposisi yang benar. Untuk perasa umum dalam penulisan ini, beradaan khusus untuk kasus ketika preposisi mungkin tampak perlu, tapi sebenarnya tidak. Contoh, When cells were grown in solution with 1 mmol of NACL, catalyzed activity increased to fold. Ini ada yang salah di sini, of ini tidak perlu. Yang benar adalah, When cells were grown in solution with 1 mmol NACL, catalyzed activity increased to fold. Kemudian pemakaian artikel, memasukkan artikel bahasa Inggris, a, and, the, bisa jadi menantang. Jadi umumnya, salah satu artikel ini akan tepat, dengan kekecualian kata benda pasti atau kata benda tak dapat dihitung, misalnya uang, influenza, dan sebagian. Sebagai contoh ini, Nox is well characterized as upstream component in superoxide generation. Yang betul adalah, Nox is well characterized as un-upstream, jadi kurang N. Ini perlu N, un-upstream component in superoxide generation. Pemakaian huruf besar, perhatikan perjanjian menggunakan huruf besar. Sebagai contoh, simbol kimia HE, memakai huruf besar. Tetapi nama unsur lengkap helium, ini menggunakan huruf kecil. H, jika tidak di awal kalimat. Jadi contoh, For nitrogen atoms selected as first cell neighbors. Ini nitrogen tidak perlu huruf besar, tapi yang benar adalah, For nitrogen nitrogen atoms selected as first cell neighbors. Atau, kalau menggunakan huruf besar, maka menulisnya adalah, For N atoms were selected as first cell neighbors. Opsi yang berbeda, tersedia untuk nama senyawa kimia atau unsur. Untuk memudahkan pembaca, pilih satu opsi dan gunakan secara konsisten. Contoh, Although O, N, and C atoms are not distinguished by extended extreme absorption fine structure analysis, there is a clear rationale for the use of nitrogen atoms. Nah, di sini ada dua, meskipun sama, N dan nitrogen, tapi dalam satu kalimat menggunakan dua padanan, satu N, satu nitrogen. Sebaiknya dihindari. Kalau di sini N, di sini juga N. Kalau di sini nitrogen, di sini juga nitrogen. Jadi yang koreksinya adalah, Over O, N, and C atoms are not distinguished by extended extreme absorption fine structure analysis, there is a clear rationale for the use of N atoms. Jadi, N dan N, bukan N dan nitrogen. Redendansi. Redendansi. Jadi, berlebihan. Jadi, pemilihan kata kerja yang jelek. Berhati-hatilah ketika memilih kata kerja, akan dapat mengurahkan tindakan yang dilakukan sejelas dan seakurat mungkin. Contoh, This word fabricates a robust coating with many practical applications. Jadi, kalau melihat ini, yang mempaprikasi this word, tapi koreksinya maksudnya, this word describes the fabrication. Jadi, sebenarnya penelitian kita itu menguraikan fabrikasi a robust coating, bukan penelitian kita membuat robust coating. Jadi, ini mungkin memilih kata kerja yang tepat. Yang sering juga tidak terjadi kesalahan dalam mulai adalah perbandingan tidak lengkap. Titik acuan yang tidak lengkap dapat membingungkan pembacaan. Jadi, jika kita menyatakan bahwa satu reaksi adalah lebih cepat, lebih efektif, dan lain-lain, perlu diperjelas apakah kita membandingkan reaksi tersebut. Contoh, The decrease in bound ligands is more pronounced with indium chloride. More pronounced. Dibandingkan dengan siapa? Harus jelas. Koreksi mungkin. The decrease in bound ligands is more pronounced with indium chloride treatment than with zinc chloride treatment. Jadi, ada pembandingnya. Sebagai rangkuman, tulis ini membahas tentang pembangunan peraksa yang berguna untuk membantu membuat struktur manuskrip, mengatasi kesalahan penulisan umum yang mungkin mencegah karya kita yang kita kirim, ke jurnal, bisa untuk di-review dan di-komplikasikan. Demikian, tabaran saya kali ini tentang penulisan artikel ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu di video yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.